di kesempatan kali ini saya printer akan sharing tipis-tipis ya soal total page Epson L3110 atau L3210 kali ini disini nanti akan diwakili oleh Epson L3210 apa itu total page dan penjelasan mendetail soal total page berdasarkan judul yang sudah kami buat ya apa itu total page biasanya orang itu ceknya dari sini ini dari nozzle cek ini kan disini ada tertera beberapa data ya ini serenember firmware kemudian boardless kemudian sampai di angka total page ini ada sekitar baru 131 nah total page itu diibaratkan di sebuah kendaraan motor atau mobil itu ada di odometer jadi berapa jarak tempuhnya itu terekam di dalam sistem lalu Apakah kita bisa mempercayai total page ini valid jawabannya adalah tidak bisa 100% di printer sendiri yang saya jadikan sampel ini ini sebenarnya sudah mencetak kurang lebih di angka 300 lembar kurang lebih karena ini adalah kami gunakan untuk mainboard tester jadi kalau misalkan ada mainboard baru atau second yang bisa memakai mekanis ini kami pasangkan disitu dan faktor lainnya adalah si total page itu bisa di reset satu di reset di nol kan itu sudah banyak yang bahas ya soal mau reset total page dengan software atau Hai adjustment kemudian dijadikan nol dan cara kedua adalah dengan meng-copy mesin lain jadi dari mesin yang yang lain bukan dari sini kemudian di copy datanya di mainboard yang akan di copy persis data dari sn kemudian tanggal kemudian total page ini juga bisa di dari mainboard lain kita copy datanya ke mainboard yang satu lagi atau entah itu mainboard second atau mainboard baru itu bisa dilakukan cara meng-copy data total page lainnya Hai nah itu juga sama persis yang terjadi di odometer motor atau mobil ya itu juga bisa di riset karena ada beberapa bengkel atau Hai atau oknum ya itu yang menerima jasa riset odometer kendaraan jadi mencikak mencikapi total page yang tenar baru setahun terakhir ini itu jangan terlalu percaya 100% itu karena menurut saya itu validnya hanya 50% atau separoh saja yang yang kita perhatikan adalah kalau misalkan membeli printer second yaitu kondisi keseluruhan kondisi keseluruhan fisiknya seperti apa yang terutama adalah hasil cetak karena belakangan ini harga head semua epson itu naik tinggi jadi yang terutama justru itu hasil cetak dan kondisi printer secara keseluruhan jadi jangan terlalu percaya dengan total page karena sudah saya jelaskan tadi satu bisa di nol kan di riset jadi nol kembali kedua itu bisa di copy dari data printer yang lain jadi misalkan saya memakai L 3110 setelah satu tahun pakai total page misalkan yang real terjadi adalah 2000 kemudian saya riset saya nol kan lagi saya pakai lagi setahun kemudian masuk lagi angka 2000 atau 3000 saya nol kan lagi seperti itu jadinya sangat-sangat tidak valid data yang keluar disini jadi lebih baik jangan mempercayai total page secara penuh jadi total page itu hanya untuk sebagai faktor tambahan saja entah itu membeli printer second entah itu membeli membot second jangan terlalu mengunggulkan dari data total page disini karena ini bisa dimodif atau dimanipulasi mungkin hanya itu sharing tipis dari saya printer salam sehat selalu salam sukses sampai jumpa di konten-konten berikutnya selamat menikmati